Intro Bantuan dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Karimun tersebut merupakan wujud dari adanya masukan-masukan serta aspirasi dari masyarakat desa Teluk Setimbul dimana para nelayan yang berasal dari suku Aki tersebut mengharapkan peralatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencari ikan sebagai mata pencarian sehari-hari Selesai menyerahkan bantuan berupa jaring ikan Ketua Fraksi PKB DPRD Karimun Nyimas Novi Ujani yang turut didampingi oleh perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Karimun Syafrudin menjelaskan perihal pemberian dari implementasi reses terkait nelayan Teluk Setimbul dimana keinginan masyarakat Teluk Setimbul yang letabannya adalah masyarakat tradisional Jadi dalam hal ini hari ini kita dapat berikan bantuan mengenai alat tangkap ikan jaring jaring nilon untuk di beberapa KUB yang ada di Teluk Setimbul ini kita lakukan secara berkala karena banyak sekali kelompok-kelompok nelayan yang ada di Teluk Setimbul ini Sementara itu, Syafrudin Kepala Bidang Presiden Dinas Perikanan dan Pelabuhan Kabupaten Karimun menjelaskan bahwa terdapat dua kelompok usaha bersama dimana pembagiannya sendiri satu karung untuk satu kepala keluarga Pada kesempatan yang sama, salah satu warga penerima bantuan berupa jaring ikan dari kelompok usaha bersama ikan lumba-lumba yang beranggotakan 10 orang Zaryu sangat mengapresiasi dan senang sekali dan memberikan besar harapan untuk mengais rezeki sehari-hari Saya sangat senang Pak Banggar dengan atas bantuan ini hari ini Dari kelompok kami sudah banyak terbukasi dengan atas bantuan Ibu Nimas Nopie dengan Bapak-Bapak Perikanan yang ada di sini semua Kami terasa bangga, senang bersama hari ini mendapatkan bantuan untuk cari makan kami sehari-hari Dengan diserahkannya jaring ikan tenggiri yang diperuntukkan bagi para nelayan pesisir Pantai Teluk Setimbul Merupakan wujud perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat yang selama ini banyaknya keluhan dari masyarakat Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan